Assalamualaikum Wr. Wb Sobat-sobat calon guru Selamat datang di channel calon guru Sobat-sobat-sobatnya pada kesempatan ini Saya akan memberikan update syarat Dan tips lolos kartu prakerja Gelombang 12 Tahun 2021 Namun sebelum kita lanjutkan Perlu saya ingatkan kepada teman-teman Bagi yang belum subscribe Silahkan kalian klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi lonceng Sehingga nanti jika ada video terbaru Dari saya teman-teman akan mendapatkan Pemberitahuan di hp masing-masing Dan silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar Dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain Sobat-sobatnya kartu prakerja Pemerintah prakerja adalah salah satu bansos yang akan dilanjutkan pada tahun 2021 Yang mana untuk anggaran kartu prakerja itu mencapai 10 triliun rupiah Pada tahun 2021 Pemerintah menganggarkan 110 triliun untuk program perlindungan sosial Dikarenakan pandemi covid-19 belum juga meredah sampai saat ini Nah berikutnya adalah daftar bansos yang akan dilanjutkan pada tahun 2021 Yang pertama kartu sembako Kemudian program keluarga harapan Kemudian bansos tunai atau BST Kemudian ada kartu prakerja Kemudian BLT dana diras Bisa Kemudian diskon listrik Untuk Rp450 dan Rp950 yang bersubsidi Sobat-sobat-sobatnya Seperti yang kita ketahui Yang kita kutip dari www.prakerja.go.id Yang berhak menjadi pendaftar kartu prakerja Itu adalah yang pertama Syaratnya harus warga negara Indonesia Kemudian minimal usianya 18 tahun Dan tidak sedang menempuh pendidikan formal Atau sedang kuliah ataupun sedang sekolah Selain ketiga syarat di atas Pelaksanaan kartu prakerja juga tidak memperbolehkan Kriteria pendaftar kartu prakerja yang merujuk pada daftar hitam Dalam peraturan menteri koordinator bidang perekonomian atau permenko Nomor 11 tahun 2020 Ada pun daftar hitam yang dimaksud adalah Pendaftar berstatus sebagai pejabat negara Seperti DPRD, ASN, Pracuri TNI, Polri, Kepala, dan Perangkat Desa Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN atau BUND Syarat bagi pendaftar yang ingin lolos kartu prakerja gelombang 12 Dan berikut langsung saya satukan dengan tipsnya Supaya kalian lolos maka silahkan penuhi syarat pendaftar ini Untuk daftar kartu prakerja gelombang 12 Yang pertama, nama lengkap harus sesuai dengan kartu tanda penduduk Jadi pada saat kalian memasukkan nama lengkap ketika mendaftar Itu harus sama dengan identitas diri yang diakui negara Yaitu berupa kartu tanda penduduk atau KTP Perhatikan nomor kartu keluarga atau kakak Jangan sampai ada ketidakcocokan antara data di KTP dan juga kartu keluarga Jika ada ketidakcocokan maka segera lakukan konfirmasi ke dinas pendudukan dan pencatatan sipil Kemudian tanggal lahir harus sesuai dengan KTP Alamat surat elektronik atau surel atau email yang jelas dan aktif ya Kotak masuk jangan sampai penuh Atau jangan gunakan email yang sudah lama tidak dipakai Akan lebih baik jika teman-teman membuat akun email baru ya Untuk surel nanti Nomor handphone yang sesuai dengan data diri saat registrasi Jadi teman-teman ketika kalian mendaftarkan nomor HP kalian Untuk verifikasi nomor HP Pastikan nomor HP kalian itu diregistrasi sesuai dengan nama kalian dan nomor KTP kalian masing-masing Kemudian sesuaikan alamat yang sama dengan KTP ya Kemudian alamat domisili jika tempat tinggal dan alamat di KTP berbeda Kemudian jenis kelamin harus jelas Kemudian pendidikan terakhir yang ditamatkan Dan status kebekerjaan Foto KTP atas milik pendaftar Sebagai info tambahan teman-teman Direktur Eksekutif Project Management Officer atau PMO Kartu Kekerja Deni Puspa Burbasari menyampaikan Peserta yang sudah menerima insentif tahun 2020 tidak bisa kembali mendapatkan insentif di tahun 2021 Namun terdapat perbedaan antara gelombang 12 dengan kartu pekerja gelombang-gelombang sebelumnya Deni menegaskan bagi pendaftar yang sudah memasukkan data diri di gelombang sebelumnya tinggal menunggu pembukaan gelombang berikutnya di tahun 2020 Artinya teman-teman tidak perlu mendaftar lagi tapi tinggal login dan klik daftar Maaf tinggal klik gabung ya Karena apa? Nah sebab data mereka itu sudah tersimpan di dalam database PMO dan tidak perlu mengisi data seperti saat mendaftar pertama kali di www.prakerja.go.id Nah Anda tinggal mengecek atau menunggu email balasan dari pengelola kartu pekerja Berkas yang disiapkan apa teman-teman ketika teman-teman ingin mendaftar di ural kartu pekerja Maka berkas yang harus disiapkan itu adalah yang pertama KTP asli ya Nah KTP asli kemudian KK atau kartu keluarga Kemudian nomor HP yang aktif untuk menerima email verifikasi Untuk menerima yaitu OTP Kemudian email aktif untuk menerima link verifikasi akun pekerja Kemudian foto atau scan KTP untuk melakukan yaitu verifikasi identitas Kemudian teman-teman menyiapkan akun e-wallet Kemudian untuk akun e-wallet itu contohnya ada OVO Kemudian ada link aja Ada GoPay Ada BNI Dan juga dana Kemudian ketika ingin sudah mendaftar Semua persyaratan sudah terpenuhi Kalau ingin mendaftar sana gimana Yaitu teman-teman berkunjung ke www.prakerja.go.id Secara lebih lengkapnya teman-teman bisa ikuti panduan yang ada di deskripsi ya Perhatikan www.prakerja.go.id di google ya Kemudian di enter Nanti akan ada tampilan seperti ini Kemudian setelah itu Kalian pilih yang tombol daftar Kalian klik ya Kemudian kalian masukkan alamat email dan password kalian Kalian centang Kalian klik daftar Nah selanjutnya disini Kalian jangan login ya Kalau kalian login Ini nanti kalian belum bisa Disini kalian harus memverifikasi email dulu ya Nah disini kalau kalian login Nanti ada tulisan alamat email sudah terdaftar Silahkan kalian verifikasi dulu Oke Selanjutnya Untuk menyelesaikan loginnya Teman-teman harus verifikasi email dulu ya Disini alamat email sudah terdaftar Terima kasih telah menonton